Pria parubaya yang diduga sebagai pelaku pencabulan bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ditangkap, bapak tiga anak ini menyanggah telah melakukan perbuatan cabul. Namun karena ada bukti dan pengakuan korban, akhirnya tersangka pasrah dan digiring ke Malpores Padang Panjang untuk menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa petugas, SR akhirnya mengakui perbuatannya. Hasratnya mencabuli anak-anak timbul karena sudah lama bercerai dengan istri. Selain itu, anak-anak kerap bermain di rumahnya, sehingga kesempatannya mencabuli anak-anak semakin mudah. Anak-anak yang menjadi korban, semuanya adalah laki-laki. Perbuatan itu sudah dilakukan tersangka sejak pertengahan tahun 2022. Di cabul tidak terbongkar, korban kerap diiming-imingi bermain playstation di rumahnya atau diberi uang jajan. Selain sebagai mengajari anak-anak ini ngaji, kemudian pelaku juga merayu anak-anak agar bermain PS di rumah pelaku. Kemudian, selain itu, pelaku juga merayu anak-anak korban untuk diberikan makanan dan handphone. Kini, tersangka masih diperiksa di Mapores Padang Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang.